Oke bro, disini gue ada request video dari Mangmuna Dian. Jadi ada modu magisk yang kurang dia pahami dan minta dijelasin di next video. Nama modu magisk nya adalah dfps buatan matiang. Wow, menarik nih. Modu magisk dfps adalah sebuah modu magisk untuk mengatur refresh rate di hape android. Dengan cara menggunakan config yang langsung memodifikasi sistem. Dasarnya, hape android itu punya refresh rate yang berbeda-beda. Ada yang 60Hz, ada yang 90Hz, dan ada yang sampai 120Hz. Tapi yang tidak sedikit juga, hape android yang punya refresh rate 60Hz tapi mentok di 25fps. Lah, kenapa? Ya itu hape nya terlalu kentang. Jadi modu magisk dfps bukanlah modu magisk buat overclock refresh rate di hape android. Tapi sebuah modu magisk yang bisa mengatur refresh rate sesuai dengan keinginan kita. Dengan syarat, hape android kita harus sudah mendukung refresh rate di atas 60Hz. Jadi modu magisk ini bisa mengatur fps di hape android kita per aplikasi. Maksudnya gimana bang? Maksudnya adalah, kalian bisa setting fps yang berbeda-beda di beberapa aplikasi. Misalkan, game game scene kalian set 60 fps. Terus game mobile legend kalian set 120 fps. Dan buka foto mantan, 15 fps. Tapi, meskipun kalian bisa set fps sesuai dengan keinginan kalian. Kalian tidak bisa setting fps melebihi batasan dari pengaturan gamenya. Misalkan, di game mobile legend mentoknya 120 fps. Sedangkan di dalam modu magisk kalian set 1000 fps. Atau mungkin kalian bermain game FF mentoknya 15 fps. Sedangkan di dalam modu magisk kalian set 120 fps. Ya meledak bang bang. Gimana untuk cara settingnya? Langsung saja kita unggas bro. Jangan lupa like sama subrek. Pertama, kalian download file nya yang ada di kolom deskripsi. Kemudian kalian buka aplikasi magisk manager. Kemudian kalian gulir ke bagian modul. Dan install lewat penyimpanan. Kalian install file nya seperti biasa sampai selesai. Kalau sudah selesai, kalian restart hp android nya. Atau mungkin mau dibanting juga tidak apa-apa. Oke bro, disini hp saya sudah nyala. Sekarang kita buka aplikasi Rotexplore. Kemudian kita akses folder android.yc. Nah disitu kalian akan melihat ada folder yang bernama dfps. Kalau misalkan kita buka, di dalamnya ada 5 file. Nah file yang atas dfps. Itu adalah fps current atau fps yang sebelumnya. Jadi di bagian angka itu tidak usah kalian otak atik. Rata-rata isinya memang angka 120. Tapi yang tidak sedikit juga sih. Yang angkanya 90. Nah kita tekan kembali. Yang kalian setting atau kalian ubah adalah dfps txt. Nah di bawahnya itu ada settingan nama datagame. Bang, dimana kita bisa dapetin nama datagame nya? Nah pertama kita keluar. Kemudian kita akses saja folder data. Kemudian kita gulir ke bawah. Dan disitu kalian akan melihat ada nama datagame. Nah disini game mobile legend kita ubah saja namanya. Maksudnya jangan diubah. Cukup kita copy paste saja namanya. Jadi biar tidak salah. Nah kita salin seperti biasa. Kemudian kita kembali. Buka folder yc folder dfps. Kemudian edit dfps.txt seperti biasa. Oke disini kita klik di bagian angkanya. Kemudian kita tekan enter. Nah kita pastikan saja di bawah. Kita pastikan seperti biasa. Kemudian kasih spasi. Nah angka pertama itu adalah fps terendah. Dan angka kedua itu adalah fps tertinggi. Boleh kalian set 60 per 60. Boleh kalian set 60 per 120. Intinya. Angka pertama itu adalah fps terendah. Dan angka kedua itu adalah fps tertinggi. Kemudian kalian tekan save. Dan kalian hapus dfps.bug. Kalian hapus seperti biasa. Dan kalau misalkan sudah sukses. Kalian bisa klik di bagian lognya. Kalau misalkan ada tulisan dfps is running. Artinya modusnya sudah berjalan. Kalian tinggal unggas saja main game. Bang pengen nanya nih. Kalau misalkan gamenya 2 gimana? 3 kalian tekan saja enter. Kemudian kalian tambahkan nama data gamenya di bawah. Bang kalau misalkan gamenya 3 gimana? Ya tinggal kalian tekan enter. Kalian tambahkan nama data gamenya lagi di bawah. Inti nama jangan terlalu bawah. Soalnya kalau terlalu bawah bau bun. Oke. Jadi segitu saja yang bisa gue jelasin. Tentang modus magis yang bernama dfps. Buatan dari paman bang ojan yaitu mat yang. Kalau misalkan kalian ada referensi modus magis. Silahkan kalian kirimkan saja lewat gmail. Jangan lupa kalian tekan tombol like. Subrek dan saran ke teman-teman kalian. Biar bawa ojan itu bisa cepat-cepat nikah bro. Thank you. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!